Udang menjadi salah satu pelengkap di tank aquascape Anda, bukan udang yang sering Anda makan, tapi udang hias, itu loh yang ukurannya kecil dan punya warna tubuh cantik. Namun sebelum Anda menypercantik tank aquascape Anda dengan udang hias, Anda juga harus melihat apakah ada ikan hias lain yang dapat memakan udang hias Anda. Itu dari faktor pencampuran ikan, belum lagi bila Anda ingin menambah jenis udang lagi. Ini juga hal yang perlu diingat bahwa udang juga merupakan hewan yang kanibal bila berbeda jenis atau terdapat udang yang lebih kecil. Satu jenis udang ikan hias dalam satu tank aquascape adalah saran yang terbaik. Biasanya untuk satu koloni terdiri dari 15 sampai 20 ekor udang hias hanya akan membutuhkan akuarium berukuran 2,5 galon. Setiap jenis udang hias memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda, tidak seperti ikan cupang yang semua jenisnya menyukai makanan yang sama, udang air tawar dapat hidup pada suhu air 15 sampai 30 derajat Celcius. Dengan kesadahan air antara 3 sampai 15 dekah, dengan pH air 6,8 sampai 8, untuk udang Asia Tenggara keasaman air yang rendah dapat membuat udang stres bahkan mati. Berikut ini daftar udang hias air tawar yang cantik untuk menghiasi tank aquascape Anda. Terima kasih telah menonton! Yang pertama Red Cherry Shrimp, memiliki nama ilmiah yaitu Neocaridina daviti. Udang hias ini berasal dari Taiwan dengan warna merah mirip seperti buah ceri dan memiliki ukuran 2 sampai 3 cm. Udang ini sangat populer di kalangan penghobi aquascape karena harganya relatif murah, memiliki daya tahan tubuh kuat, dan bisa digolongkan induk udang ini tidak kanibal terhadap anaknya. Udang ini juga mampu memakan alga yang terdapat dalam akwarium. Udang ini hidup di suhu 18 sampai 28 derajat Celcius dengan pH air 6,2 sampai 8,0. Selanjutnya ada Blue Diamond Shrimp, udang ini masih sama dengan Red Cherry Shrimp, bisa dibilang masih saudara hanya saja berbeda warna yang satu merah yang satu biru. Biru dari udang ini cukup cantik yaitu biru tua dan dikombinasikan dengan tubuh yang kecil membuatnya seperti berlian. Sifat dari udang ini juga sama tidak agresif dan dapat membantu Anda dalam menyingkirkan alga yang menumpuk di tank. Nomor 3 ada Blue Pearl Shrimp, udang yang memiliki nama ilmiah Neocaridina denticulata sinensis, awal variasi warnanya timbul ketika dibesarkan di Jerman. Memiliki warna biru muda seperti mutiara, udang ini juga tidak agresif dan dapat memakan alga yang menempel pada tanaman atau dinding akwarium. Hidup di pH air 6,5 sampai 7,5 dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Nomor 4 Black Release Rim, atau orang luar negeri lebih mengenal Carbon Release Rim. Memiliki corak tubuh hitam pada badan depan, transparan dan berbintik-bintik hitam pada badan belakang dilanjutkan hitam pada bagian ekor. Bernama ilmiah Neocaridina Daviti dan masih satu kerabat dengan Red Cherry Shrimp yang sama-sama berasal dari Taiwan, dan hidup di kondisi pH dan suhu air sama seperti sepupunya. Nomor 5 ada Red Bee Shrimp, atau dikenal juga dengan Crystal Red Shrimp. Memiliki pola bergaris seperti lebah namun dengan perpaduan warna merah terang dan putih, udang ini tercipta dari mutasi tunggal Bumblebee Shrimp yang berasal dari Jepang. Kualitas air untuk merawat udang hias ini harus mendekati sempurna, harganya yang tinggi menandakan udang ini sulit dikembangbiakan karena reproduksi mereka sangat lambat. Udang ini hidup di pH air 6,2 sampai 7,2 dengan suhu 22 sampai 25 derajat Celcius. Nomor 6 Red Nose Shrimp, Caridina Gracili Rostris memiliki badan bercorak transparan namun memiliki sungut berwarna merah, cocok dengan namanya. Udang ini juga memiliki nama lain seperti Rino Shrimp atau Mosquito Shrimp, dapat tumbuh hingga ukuran 3,5 sampai 4 cm, dengan hidup di kondisi air berph 6,5 sampai 7,5 dan bersuhu 20 sampai 28 derajat Celcius dan perilaku udang ini cukup ramah. Nomor 7 ada Kardinal Shrimp, udang ini memiliki corak merah gelap pada sekujur tubuhnya dengan bintik putih biru dan dilanjutkan warna putih pada ekor. Udang ini berasal dari Danau Matano, Sulawesi, Indonesia, dengan memiliki nama ilmiah Caridina Denerli, hidup di kondisi air berph 7,5 sampai 8,5 dengan suhu 77 sampai 86 derajat Fahrenheit. Nomor 8 ada Amano Shrimp. Memiliki nama ilmiah Caridina Multidentata, selain menypercantik tank aquascape udang ini punya nafsu makan yang besar untuk memakan alga, bisa dibilang udang ini akan membantu Anda untuk membersihkan akwarium. Udang ini berasal dari Taiwan dan Jepang, dengan hidup di kondisi air bersuhu 18 sampai 28 derajat Celcius dan berph 6,5 sampai 7,5. Nomor 9 ada Red Release Rim, sama halnya dengan Black Release Rim, namun bagian hitamnya terganti oleh warna merah, udang ini cocok untuk pemula dibandingkan Red Bees Rim. Hidup di kondisi air berph 6,2 sampai 8,0 dan bersuhu 65 sampai 85 derajat Fahrenheit, namun air tetap diganti secara rutin karena udang sangat sensitif dengan amoniak dan nitrit. Reproduksi udang ini juga tergolong cepat dan harganya tidak terlalu mahal. Nomor 10 ada Green Jade Shrimp, berwarna hijau seperti giyok membuat udang ini akan tersamarkan bila tank aquascape Anda dipenuhi oleh tanaman hijau. Udang ini berasal dari Taiwan dengan tingkat pemeliharaan yang mudah, dan sangat cocok untuk pemula, hidup di pH air 6,8 sampai 7,5 dengan suhu 75 sampai 83 derajat Fahrenheit. Perawatan udang ini sangat mudah, ditambah mudah pengembang biakan dan tidak mudah mati, cocok bagi Anda yang masih pemula. Nomor 11 ada Yellow Shrimp, udang ini memiliki warna kuning cetak pada sekujur tubuhnya. Udang ini juga mudah untuk dirawat dan memiliki sifat yang bersahabat, udang ini tersebar di Jepang dan Timur Asia. Dengan hidup di pH air 6,2 sampai 8,0 dan suhu 65 sampai 80 derajat Fahrenheit, perawatan udang ini sama halnya dengan Red Cherry Shrimp. Nomor 12 ada Bambu Shrimp, memiliki nama lain yaitu Wood Shrimp, Singapore Flower Shrimp, dan Van Shrimp, dengan nama ilmiah yaitu Atheopsis SP. Udang ini dapat tumbuh hingga 5 cm lebih, dengan hidup di air berpihat 7 sampai 7,5 dan bersuhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Udang bambu gemar memakan alga dan plankton yang terdapat di akuarium, dan karakter udang ini cukup peaceful. Nomor 13 ada Black King Kong Shrimp, ada yang bilang udang ini hasil mutasi dari Snow White Bees Shrimp, namun ada juga yang bilang berasal dari Blue dan Red Bees Shrimp. Penamaan udang ini mungkin dikarenakan tubuhnya yang hitam namun memiliki punggung yang putih seperti Gorila. Udang hias asal Taiwan ini sangat langka karena pemeliharaannya yang sulit dan mudah mati. Selanjutnya nomor 14 ada Ninja Shrimp, udang ini diberi nama udang ninja karena kemampuannya yang dapat mengganti warna tubuhnya dan cepat menghilang seperti ninja. Udang ninja dapat tumbuh 2,5 hingga 3,5 cm, udang yang memiliki nama ilmiah Caridina Seratirostris ini tersebar dari Pulau Madagaskar hingga Pulau Fiji. Nomor 15 ada Golden Bees Shrimp, udang ini termasuk dalam varietas Bees Shrimp, udang ini ditemukan di China Selatan termasuk Hong Kong dan memiliki nama ilmiah Caridina Chantonensis. Level kesusahan dalam memelihara udang ini termasuk menengah, udang Golden Bees Shrimp akan hidup dengan baik bila berada di air berph 5,8 sampai 7,4 dan bersuhu 62 sampai 76 derajat Fahrenheit. Nomor 16 ada Udang Green Neon, udang ini terlihat sangat mempesona, udang ini banyak diminati masyarakat, karena warnanya yang mencolok dan indah apalagi pada saat malam hari terlihat terang dan enak dipandang. Jika sobat menggunakan udang ini pada Aquascape, kami sarankan gunakan background hitam, sehingga si hijau cantik akan terlihat sangat indah dengan perpaduan background tersebut. Nomor 17 ada Udang Hias Black Rilly, ciri khas udang Black Rilly berwarna hitam bercampur warna putih transparan dan terdapat bintik-bintik di tubuhnya. Bila sobat memakai Aquascape maka sangat cocok jika didesain dengan substrat yang terang, udang Black Rilly mampu berkembang biak pada suhu air 20 sampai 25 derajat Celcius dengan pH air 6 sampai 8. Nomor 18 Udang Caridina Spinata Udang ini masih termasuk keluarga Caridina yang berasal dari Pulau Sulawesi Indonesia. Udang tersebut tergolong udang hias tercantik yang pernah kami temui, warna tubuhnya sangat unik, dominasi merah dengan sedikit garis kuning. Di samping itu, mulut udang Caridina Spinata agak melengkung, panjang serta sangat runcing. Udang ini terlihat sangat cantik bila ditaruh di dalam akuarium dengan udang lainnya, warna merah mencolok menambah keindahan keanekaragaman di aquascape kamu. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!